Kita belajar bareng Mbak Giselle S, Pak. Bukan Giselle yang ini ya, tapi Giselle S, Pak. Oke, langsung saja ini dia. Scene yang pertama Mbak Giselle bilang year and a half-ish. Nah, teman-teman kita bakal bahas kata ish di dalam slang, bahasa keseharian, bahasa gaul. Ish ini udah sering banget dipakai. Ish ini ada dua arti. Yang pertama artinya sekitar atau kira-kira. Yang kedua artinya agak. Kita kasih contoh biar makin paham. Contohnya seperti ini. What time do you get up every single morning? Terus kalian jawab, five-ish. Itu sekitar jam limaan gitu. Jam limaan, oke. Nah, teman-teman kalau berarti agak juga bisa seperti ini. Are you hungry? Terus bilang, ish. Nah, itu artinya agak. Do you only want one more member? If you don't mind, you know, dancing and singing. I can't dance. Scene yang kedua dia bilang, if you don't mind singing and dancing. Nah, teman-teman, mind di sini bukan berarti pikiran. Artinya keberatan. If you don't mind, jika kamu tidak keberatan singing and dancing. Bernyanyi dan menari. Jadi, bisa dimasukin ke contoh lain, teman-teman. Seperti ini contohnya. If you don't mind helping me. Ya, jika kamu tidak keberatan, membantuku. Setelahnya harus looping ya. Kalian pengen belajar dari siapa lagi? Langsung kalian tulis di kolom komentar. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.